Bisa di-download di dalam aplikasi idxchannel.com IDX Channel, your trustworthy, economic, business, and capital market channel Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, masih bersama Bapak Roy Mandai, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Pak Roy, semacam janji dari sektor retail kepada pemerintah untuk dapat memberikan kontribusi yang lebih lagi Jika semua kondisinya kemudian sudah normal, ini semakin menguatkan pertimbangan dari pemerintah sendiri Untuk akhirnya memprioritaskan sektor retail untuk bisa mendapatkan insentif khususnya di listrik Seperti apa Pak Roy? Ya, kembali lagi bahwa dari 8 sektor di PSBB atau di Permenkes nomor 9 di bulan April Itu dituliskan bahwa sektor yang harus tetap buka Di antaranya adalah dari selain rumah sakit, hospital, klinik, sektor retail atau sektor yang menjual kebutuhan pokok Nah ini tentunya selain juga sektor lainnya ya, bank, kemudian juga energi, pokok bensin, dan seterusnya Nah, oleh karanya kami sangat berharap adanya suatu kondisi di mana kami juga dapat diperbantukan Tidak hanya soal bagaimana kami harus tetap beroperasi, karena beroperasi ini tentu membutuhkan biaya Ya, belum lagi protokol kesehatan yang juga harus tetap kita ketat dan kita disiplinkan Artinya pembelian desinfektan, alat pelindung diri, kemudian juga bagaimana untuk kita menyediakan sanitizer dan seterusnya Ini semuanya biaya, bahkan biaya pengantaran dan lain sebagainya yang tadinya tidak signifikan, menjadi signifikan Ini semuanya memerlukan biaya saat, basket size daripada pengunjung atau konsumen yang datang kecil sekali Hanya dari yang masuk ke pusat belanja atau mau saja sekarang sudah cuma 30% yang berbelanja hanya sekitar 15% saja 10-15% saja yang berbelanja dengan basket size yang juga hanya 50% dari yang umumnya nilai transaksinya Jadi, betul-betul dalam suasana atau situasi di mana kami saat ini bertahan saja sudah baik Artinya apa? Ada kemungkinan juga beberapa peritel khususnya tidak hanya di Jakarta, tapi di daerah itu akan menutup Dan ini yang korelasinya adalah berkaitan dengan ketidakmampuan untuk beroperasi Dan akhirnya juga berdampak kepada kebutuhan masyarakat yang tidak dapat terpenuhi Dan ujung-ujungnya adalah konsumsi kita tentunya akan tergerus Jadi, hal seperti ini kita berharap bahwa memang ini dapat didengar dan dapat juga direlaksasikan Dengan berbagai kondisi, artinya kami siap untuk bersanding muka, untuk membicarakan bagaimana jalan baiknya Untuk retail modern anggota-anggota APRIDU di seluruh wilayah Indonesia dapat terus beroperasi Dan memberi kontribusi bagi pertubuhan ekonomi kita Baik, Pak Roy, sejauh mana sebetulnya komponen listrik ini betul-betul menjadi beban operasional pada saat pandemi Terlebih ketika teman-teman di industri retail menahan diri untuk tidak Ataupun berusaha secara maksimal untuk tidak mem-PHK karyawan-karyawannya Ya, saat ini kami sangat kecil sekali dalam mem-PHK Karena kami juga berupaya untuk menjaga eksistensi yang disampaikan oleh pemerintah Untuk menjaga supaya tidak memperbesar mil-PHK di industri Dan kita rumahkan saja, artinya kita pemotongan saja PHK itu less than 5% ke bawah ya di dalam industri retail Kita adalah beban yang kedua untuk menjalankan toko atau operasional Nah, beban pertama tetap listrik Nah, jadi kembali lagi komponen listrik ini Apalagi kalau kita di pusat belajar itu ada biaya tambahan lagi Untuk selain komersial, tarif yang dibebankan ada tambahan lagi layanan, biaya layanan Harapkan di bulan Agustus ini kita akan coba atau membalikan lagi perputaran ekonomi kita Supaya lebih baik dari semester pertama Karena satu-satunya harapan kita di semester kedua ini Dan kita berharap relaksasi dapat diberikan dalam bentuk subsidi ataupun juga diskon Tidak harus 12 jam, kita mengerti beban PLN Tetapi pada jam-jam peak, jam-jam tertentu 6 jam misalnya kita diberikan penulisan sehingga kita bisa mendapatkan tarif Atau biaya beban ini yang lebih signifikan, lebih berjangkau Ya, terakhir Pak Roy mengenai apa upaya yang dilakukan oleh asosiasi lah ya Untuk secara operasional dapat terus berlanjut Dan ini juga nantinya berujung pada kontribusi dari sektor retail sendiri kepada pendapatan negara Ya, betul Ya, jadi ya itu tadi Bahwa dengan adanya efisiensi, relaksasi Maka diharapkan kita tetap dapat beroperasi Yang kami jaga adalah jangan sampai anggota-anggota kami Seperti efek domino kemudian menutup dari satu kota dengan kota lainnya Akibat juga pandemi ini Ini yang kita jaga Artinya bagaimana teman-teman anggota untuk tetap terus beroperasi Situasi, kondisi apapun Karena ini adalah kehadiran yang diharapkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dan sehari-harinya Ya, kita berharap ini dapat juga mendapatkan relaksasi dalam hal seperti ini Baik, Pak Roy terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam market review Sukses untuk teman-teman di sektor retail dan sehat selalu untuk Anda Pak Roy Baik, sampai jumpa Dan Pemirsa tetap di market review Saya jadinya kami akan kembali dengan perbincangan yang kemudian sama Tentu saja, tapi dengan point of view yang lain Kami coba menggali bagaimana sebetulnya ekonom melihat Dobrakan di perintah